Selamat pagi semuanya teman-teman Ini aku Lagi mau ngambil jeruk nipis Kan Aku tuh baru ingat ya disini ini banyak Ini omahnya pak D Pak Po Tapi orangnya sudah meninggal ya Nah itu, ini aku di belakangnya Ini rumah ponakanku Ini baru bikin juga Ini pohonnya subur-subur ya Ini di tegalan belakang rumah Ini aku udah rambutku udah kasih jeruk nipis Tapi kurang Karena tadi kasih tiga ya Karena aku tuh lupa Aku bawa sampo anti ketombeku Yang merknya pasel sem Yang biru tuh ya Nah kebetulan disini ini banyak banget Banyak banget teman-teman Nih dia jeruk nipisnya Gak tau, pokoknya tanduran Tanduran, oh pinter ya Dicongkok kayak gini Supaya dia gak gelembreh ke bawah Apa itu gelembreh mbak Bibernya tuh mentiung Apa mentiung Mentiung tuh Apa gitu ya Allah Ceblok anu nih Apa pisang Mentiungku Teman-teman Bahasa Jawa nya Mentiung itu Turun ke bawah gitu loh Nah gitu Jadi aku mau ngambil lagi Karena yang kemarin tiga itu kurang Jadi aku mau ngambil Ini ternyata banyak banget Nah Ini aku mau ambil Mau untuk gosok-gosok kepala lagi Jadi kepala aku tadi itu Gatel banget Karena ketombe Lalu aku inget ada jeruk nipis Nih Aku mau ambil ini loh Nah Oke Aku mau ambil tuh Itu ponakanku Nah tuh Jadi aku mau ngambil ini ya Teman-teman Eh ini Mau dimasak Jantung pisangnya Aku mau ambil jeruk nipis lagi Buat gosok-gosok kepala Aku biar gak gatel Karena ketombe Eh Ini nih Ini siapa namanya Kiara Hai Mami mau ngambil Ini loh Jaam jerukmu Eh ini Kiara mau mandi nih Ini Ini anaknya ponakanku nih Kita lagi Di galan Teman-teman Tuh lati mau ngambil Apa lagi Ini jenisnya apa Untung gedang Awas Awas Oke 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 Nah Kita disini lagi Menyenggek Menyenggek Wiyo Huruk huruk Kok bisa goyang-goyang Ini loh Ini di tegalan Tegalan Renai loh Subur-subur Ya Allah pisangnya sampe gebubut di geding Ini pohonnya Harusnya memang di keingguna Eh ada kucing banyak Ini tegalan nih Kita mau mandi dulu Mandi dulu dek Mandi dulu dek Yuk Yuk belum mandi Kiara Itu adik Adikku Mau mandi Ini dia Kita cari lagi Ini dia Ini dia Eh Kalau ngeliat kayak gini Tinggal metik aja Banyak buahnya Gak sama-sama Pokoknya seger Ini yang dikata Enggak 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 Sakit perut Atau Enggak punya sakit Emah Enak Eh Lagi enak Sampai dapet kuning Kita petiknya Kita petik Kayaknya cukup deh Nanti lagi kita ambil ya Teman-teman semuanya Dimana saya berada Ini aku sedang ada di Madiun Ini aku sedang Disini tegalan Ini dirumah Di rumah Disini tuh Eh kucingnya siapa Kucing kok macem-macem Aku sudah dapet Guys Ini dia Sudah dapet Jeruk Nipis Untuk kepalaku Karena Gatel Goro-goro Ketombe Tadi sudah dapet Sudah tiga loh Sampai Sampai basah Rambutku Tapi gak apa-apa Nanti Kita kasih lagi Aku juga disini Seneng Karena aku disini Gak usah beli Jeruk nipis Kucu bersih Kucunya Pening Karena Aku sering Menggosok kucuku Dengan jeruk nipis Nah ini dia Teman-teman Ini di desa Ini di kampung Ya teman-teman Ini jeruk Jeruk manis Oh kodoh Oh kodoh Jeruk nipis Ini berapa Kalau disana Disampit Mahal loh Jeruk nipis Disini tinggal Ngambil Oh sana per kilo Ya teman-teman Kilo Per kilo berapa Semalam Ini manfaatnya Banyak sekali Kalau aku senengnya Kalau dulu ya Waktu aku masih Muda Kalau aku habis Melahirkan Melahirkan ya Kalau habis melahirkan Supaya Perutnya itu Cepat kempes Sama Gak straight much Atau Perutnya itu Tetap bagus Yang penting Jangan Digaruk-garuk ya Itu aku sering Pakainya jeruk nipis Ini Jadi kalau kita habis Melahirkan Pakai stagen Itu ya Ini jeruk nipis Kapur sirih Sama Kayu putih Jadi Tapel ya Untuk tapel ya Terus aku juga Pakai tapel Zaman dulu aku tuh Manut banget Sama Omongan orang tua Jadi mbah-mbah Yut-yutku tuh Selalu Menganjurkan Kalau orang perempuan Harus menjaga Setelah habis melahirkan Jadi supaya perutnya gak kendor Terus perutnya gak jelek Gak kegores-gores Itu ya Caranya seperti itu Jadi Jeruk nipis ini yang Sering aku pakai Jeruk nipis tak peres Dicampur Kapur sirih Supaya Gak tau supaya apa ya Tau mbah-mbah tuh Begitu Sama kayu putih Atau nanti Kalau sudah Sudah Mulai Agak Kita sudah 3 bulan Perut kita ini Dikasih Itu ragi ya Raginya tape Tau gak Raginya tape Itu dioles-oles Supaya kayak ada Goresan-goresan Hitam-hitam Di perut itu Gak Gak seperti itu Jadi Boleh dibilang Memang Orang kalau mau bagus Harus nurut orang tua Orang tua zaman dulu Perutnya tuh bagus-bagus Habis melahirkan Gak kendor Gak stregmat Sekarang kan gores-gores Jadinya jelek ya Jadi kita berusaha Apa yang diomong orang tua itu Manfaatnya pasti ada Jadi manut Kita minum jamu Selama 40 hari Ya kan Ya sama ini Kalau minum jamu Ada jeruk nipisnya Kayak gini Selalu dikasih Sama mbah-mbah dulu Pakainya ini Ini Kayak gitu Resepnya Gitu teman-teman Jadi kita Ayo Tuh bagi Adik-adik semuanya Yang habis bersalin Habis bersalin Jaga Tetap jaga Eh ada pesawat Kita dengeri pesawat Dulu lewat Kalau pesawat selalu lewat sini Soalnya disini Dekat ini ya Lanhut ya Lapangan Landasan udara Maus papi Itu disitu Pesawat 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 Ini dia Jeruk nipis Sambil kita Bercerita ya Jadi manfaatnya Jeruk nipis itu Banyak sekali Sampai kita bisa Untuk Sampauan Aku kadang-kadang Jeruk nipis ini Kita buat masker Untuk wajah Tapi jangan Banyak-banyak Kita campurin Sama Eh 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 Wih Kita campur Dengan itu Beras Tepung beras Ya teman-teman Tepung beras Madu Jeruk nipis Terus Kuning Eh putih telur Ya teman-teman Putihnya telur Jeruk nipis Madu Sama Tepung beras Jadi kita Oles-oles ke wajah kita Jadi Jaman Jaman Bia yang jadinya Mbah Mbah Kok sudah Umur sudah lanjut Mbah sampai umurnya 70-an ya Dulu sih Dulu Sampai lebih itu Kok kulitnya masih Bagus Itu kenapa ya Ya itu resepnya Mbah itu kayak gitu Katanya itu jeruk nipis Bedak dingin Atau Beras Dari tepung beras Terus kasih madu Sama kuning telur Jadi ini kenceng Wajahnya itu Ya Cerah Tihalami Gitu katanya Jadi manfaatnya jeruk nipis Wokeh ya teman-teman Terutama ya itu Yang buat adik-adik Yang habis bersalin Jaga Supaya Perutnya cepat kempes Itu Paling tidak kita pakai Pake stagen ya Pake korset Jangan Kayak kita memburu Ah nanti Sesek atau Apa enggak Karena nanti Kedepannya yang bagusnya Itu nanti Digita juga Jadi Pakainya ini Coba deh Kalau yang habis bersalin ya Kalau mau ikuti resep Dariku Yang Aku dari Embah itu ya Jadi ini Jeruk nipis Murah kan Bahannya murah Kayu putih Sama kapur sirih Itu nanti Dioleskan ke perut kita Nah nanti itu Bagus Nah gitu teman-teman Jadi itu enggak hitam-hitam Sret mat Ya gitu Yang gores-goresan ya Kalau Ya Gores-goresan itu Mempengaruhi kepedean Kita juga Itu ya teman-teman Ini resep ya Edukasi aja teman-teman ya Kalau mau sarannya Ya begitu Ya aku bukannya Apa sih Karena memang Aku menyadari Kalau kita Menurut orang tua Demi kebaikan kita Nanti hasilnya bagus Kita biar sampai tua Anak kita Berapa saja Itu Perut kita Tetap Bagus Enggak Hitam-hitam Enggak gores-goresan Jelek Kalau terlalu Setelah tempatnya Banyak Hitam-hitam ya Goresannya Merah-merah Kadang-kadang Itu Seperti itu Tapi kalau Zaman sekarang Lebih bagus Yang praktis Karena kan Aku bilang Kalau pakai jeruk nipis Kapur siri Itu tuh Kalau kita habis bersalin Tapi kalau untuk sekarang Aku hanya Mau pakai bio oil Ya teman-teman Jadi dia itu Pakai bio oil Sudah cukup Karena praktis Ya kan Gitu teman-teman Jadi ini Ditegalan Penanganku Dia bikin Rumah di belakang Mamaknya Sini kan Jadi Ini dia Tegalannya Oh Godong Eh Ada kembang ke atas Banyak Oke Nanti kembang ke atasnya Mata oseng-oseng Aku disini Senangnya Kalau kita Masak-masakan Tradisional Enak Terus gitu Kalau masak Jadi ngambil Tegalan Sini Kemangi Ada Apa itu Apa namanya Daun Melinju Daun melinju Oke teman-teman Video aku Akhir ya Baru bisa bikin Video panjang Tentang Ini karena Aku memang Ketombean Oke Video aku Sampai jumpa